Bentar, bahaya-bahaya Eh, nggak usah pake pantel! Ngapain? Bahaya, makanya saya bahaya Ini biasa di sini, ini namanya pisau tangan nih Biasanya orang kuncinya di sini Ambil ke bicep, bicepnya ke belakang, gitu Ada ngeri ya? Nah gitu, biasanya dari sini, tinggal di, gitu Oh emang pake descender kayaknya nggak? Desender! Eh, lu mah biasa melihat UFC Audisender biasa dindut-dindut dikit Jadi kalo jadi, emang mau nanya ring girl lagi dong Kalo misalnya jadi ring girl, itu ada kayak audisinya lagi? Ada, ada audisinya Kita kayak disuruh bawa papan, terus catwalk Dengan berbagai gaya dan pose yang kalian bisa Harus genit sih, centil, kita harus percaya diri yang pertama Gua, apalagi yang nonton kan cowok-cowok, ya kan? Wuh! Iya, fighter-fighter Castingnya ketuk apa nih? Nggak, lu mau ngecek Lu mau daftar? Kepisan Last Red Perugiyah, bye Panas banget nih hari ini Iya, hari ini panas banget ya Gua butuh yang segar-segar Lo butuh yang segar-segar? Eh em Oke, lo main segar-segar? Eh em Kita panggil, Fika! Gitu doang Vika silahkan Dipikir bridging nya akan lama ya Halo Halo silahkan duduk Halo silahkan Saya kehabisan gimmick pak maaf Saya ga tau lagi mesti ngomong apa lagi Yang seger 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 dimata Nama asli kamu kan Suci Wulandari Betul Terus kenapa jadi Vika cu Karena temen-temen sih panggil Vika Vika jadi kebiasaan Terus cu nya gara-gara Pokemon Nonton Pokemon segala Suka anime Kamu suka anime Kamu suka anime Attack on Titan Demon Slayer Boruto Naruto Kok suka sih Suka Naruto sih Lebih ke Naruto Udah terlanjur suka Naruto ya Masih banyak lagi deh Goki Saka Wibu loh Aku ibu loh Ini siapa? Oh ini ya senggoku Senggoku ya bener Betul Tau ini lambang apa dong? Ini apa? Yang di Naruto Akatsuki ya Wibu beneran 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 Iya Btw ada Ini gak sih? Apa tuh? Pokeball? Gak boleh Gak boleh Gak bisa Bisa bikinnya jatuh cinta aja Aku bisa bikin tegang Kan keluar listrik Kan keluar listrik Tegang Tuh Apa yang tegang? Gak usah lanjutin Profesi kamu ini kaburnya random banget Kok bisa profesi random? Apa sih memang profesinya? Random Random maksudnya kayak Semuanya aku jalanin gitu ya Oh iya Kamu kulih bangunan juga Gak Oh iya mungkin ada kali Punya kekuatan kayak Superhero kali ya Bisa Cuman yang gak bisa Jadi apa aja yang kamu Ada Ringle One Pride Ada model popular Popular Ada juga pernah FTV FTV Pernah YouTube Masuk YouTube juga Terus apa lagi ya? Masuk YouTube Balap liar gak ya? Balap liar apa nih? Motor Oh motor Oh enggak Entertainment lah Entertainment Yang bergerak di dunia entertainment Gak 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 random lah Kamu pramugari juga? Eh iya pernah pramugari Kok pernah? Pernah Maksudnya Waktu ngejalanin gak suka? Apa gimana? Bukannya gak suka Takut ketiga Pas lagi ngejalanin Kebetulan saat itu lagi pandemi Oh Kamu tuh yang tipikal maskapai Apa jet pribadi? Maskapai Kok tipe? Gak ada Soalnya temen gua ada yang Khususus jet pribadi doang Oh beda Ada beda Ada yang maskapai mana Atau yang jet pribadi Iya Ada Dulu deh awalnya Profesi yang pertama apa? Pertama-tama tuh awal aku SMA Kan SMA aku kan Dari SMA ya SMA aku kan Ayah aku waktu itu bangkrut Waktu SMP Jadi aku SMA Itu coba sekolah Dengan biaya itu dari Biasiswa Potongan harga Dapet beasiswa Jadi dipotong harganya Karena dari nilai-nilai aku tuh bagus Ternyata pas udah lulus Ternyata pas udah lulus SMA Mau bayar Apa? Mau bayar Apa namanya? Ijasa? Itu gak ada Akhirnya aku Cari kerjaan ke toko temen aku Temen satu SMA Nah ibunya punya toko Di salah satu grosir Jakarta Jadi aku kerja disana Selama satu bulan itu dapet 500 ribu buat bayar ijasa Struggle Keren, keren, keren Berani survive ya Gitu Oh itu toko apa kalo boleh tau? Itu toko sepatu dan sendal Dan itu kan memang kebanyakannya itu orang-orang Padang Dan keluarga saya sendiri itu orang Padang juga Oh dari Padang Di sana gak ada rumah makan Padang ya? Gak ada rumah makan aja Karena rumah makan aja Udah ada di Padang Bener Gue gak kejebak sama lagi Udah kebal ya Terus gimana ceritanya Kamu bisa sampe Ringer One Pride itu? Untuk jadi Ringer One Pride itu Aku sendiri bergabung Dari Popular Nah Setelah aku bergabung di Popular Akhirnya ditawarin lah Untuk jadi One Pride Sampai sekarang kah? Sampai sekarang Udah setahun lah Udah setahun lah Aku punya temen disitu Lafey Lafey ini ya Ringer Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa? Oh udah beda-beda ya? Masalah temennya dia itu mulut Tapi gak ada yang tau Wah parah lo temen gua Engga 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 Kalau Kang Wardi tau dong Suwardi Tau dong Suwardi itu fighter Kamu juga fighter? Eh iya Eh coba dong Eh Coba dong Coba kedua Eh Engga Aku sering ditawarin Untuk tanding Kemarin mau ditandingin sama Tanta Ginting Cuma Tanta kan temen sendiri Jadi kita Gak bisa Engga bisa dong mukul temen sendiri Minta maafin Tanta Coba emang udah ototnya ada? Engga Jangan yang di sini Yang di bawah ototnya Maksudnya apa petis? Petis Petis Iya Kami harus meneritati soalnya Iya Engga Aku ininya Jijutsu Aku belajarnya Brazilian Jijutsu Oh Jijutsu tuh kayak? Apa kayak ninja gitu? Engga Pitingan 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 yang biasa di Pitingan yang biasa di Bukan Jujutsu Yang di one fight itu Biasanya mereka Striking nya Biasanya kickboxing Kickboxing sama Taekwondo Karate Bawahnya biasanya wrestling sama Brazilian Jijutsu Biasanya gitu Oke 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 Jadi kalo misalnya ikut udah hampir setahun jadi ringgol, udah tau dong maksudnya tentang One Pride sedikit banyak, peraturan-peraturan ya Udah dong pasti udah tau, udah tau banyak Kalo mount position tau? Montong Montong, bukan Gak, back position, mount Kuncian tau, kuncian, kuncian tau? Kuncian tuh kalo misalkan Yang gini, di pintu Kuncian tuh kalo misalkan kaki gini, aku praktekin gimana sih Nah ini, gak usah gitu Gak, gak usah kalo orang dipukul jatuh Orang dipukul jatuh Bukan, eh bapak mikir kemana Gak, kuncian tuh gini mah sih, gini-gini kunci gitu Iya gak apa-apa disini Ini gandeng, ini gandeng, ayo kita mau pergi kemana Bahkan ini nih Cepet gimana kunci tuh kayak gimana kunci? Kunci, biasanya... R&C R&C kan dari belakangan Oh Boleh, coba perekaan itu Eh salah ya Itu merangkul Nah itu merangkul Biasanya kamu agak ke belakang Nah kuncian biasanya... HADUH Ini Bentar 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 bahaya bak Eh gak usah pake pantal Ngapain? Bahaya, makanya saya bahaya Ini biasa disini Ini namanya pisau tangan nih Biasanya orang kuncinya disini Ambil ke bisep Bisepnya ke belakang gitu Oh Ada gak nih ya? Nah gitu, biasanya dari sini Tinggal di gitu Oh emang pake desender kayaknya gak ada Desender Enggak Eh! Lu gak biasa melihat UFC Aku desender biasanya dindut-dindut dikit Ya udah usah Nyerah-nyerah Anjing amal Anjing gitu kan Biasanya masih gini Tunggu Kok yang jendernya gak di kepala nih Gitu Itu namanya R&C Atau Slipper Hold Itu biasanya untuk tidur Atau ya gitu Itu beneran tadi Yang kayak kuncian tangan Ambar Ambar atau Ya gitu Tunggu sebentar Ini kayaknya mendelep deh Eh, enggak Gak aman Apa namanya? Micnya ya? Ambar deh Mana sih micnya? Ini micnya Ini mic ini sini Oh enggak deh ini apa yang jatuh ya? Ah, padahal Bukan! Coba mau lihat Gak usah, gak usah Kayak ada yang jatuh gitu ke dalem Oh enggak deh kalo aku mau copot Oh enggak Oh enggak Oh enggak Oh enggak Apa nyopet Tanya tuh begini mau nyopet tadi Ternyata begini mau nyopet tadi Gitu Gitu teknik nyopet pak Iya, iya, iya Hah? Ini sini kita lebih Bantuin Udah aman Aman, 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 aman 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 Jolgi Oper Oke Nah, lanjut Lanjut Berarti Tertarik gak sih? Sering nonton MMA gitu Jadi pengen ikutan bela diri Atau udah? Aku dulu sebelum masuk One Pratika Aku udah sering nonton bela diri Suka gitu ya Manda dulu dan aku sendiri juga Suka bela diri dulu sekolah Dari SMP itu Tapak Suci Wuh! Waduh! Tapak Suci? Iya, Tapak Suci Gila SMP Terus SMA SMA enggak sih aku lebih ketari saman Terus akhirnya kuliah aku ambil taekwondo Keren Itu Suka nonton MMA gitu jam Suka Tapi yang gak ada wasitnya kan? Emang yang gak ada wasitnya? Coki partnya dia kan sukanya yang gak ada wasit Kita gak tau itu bener MMA apa gak? Iya Oh jadi Kamu suka nonton bela diri Emang taekwondo juga Oh berarti udah punya fighter favorit nih Udah dong Jekah Sarah lagi sih Jekah The best Jekah Jekah tuh sampai UFC loh kemarin Dia ngalahin orang Korea juga Dia keren soalnya Wih Kalo mukul bunyi renceng banget banget Betak Nah ini Gua Jadi kalo anak-anak fighter Anak-anak fighter itu punya obrolan Internal lah Internal Jadi kita tuh kalo ngomongin Jekah Sarah lagi Jekah Sarah lagi tuh sebelum masuk UFC Waktu di jaman One Pride Dia tuh suka banget Fight-fight di underground juga Jadi Yang bayarannya sejuta segala macem gitu Dia tuh emang suka berantem pak Jadi setelah dia menang Nanti sejuta nya itu dibagi-bagi buat makan-makan Bukan masalah duitnya Dia emang suka berantem orang Emang udah liat Kamu suka berantem ga? Engga aku mah pencipta damai Kalo kamu suka berantem ga? Ya kalo makan mau lah Jantemnya Jantemnya kayak gimana nih? He? 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 Kurang jam terbang pak He? Luar negeri? Luar negeri Luar negeri Luar negeri Pernah aku ada satu orang taekwondo Aku lupa namanya siapa Ada pokoknya aku lupa Aku udah follow IG nya Udah follow IG nya? Taekwondo dia? Taekwondo dari luar negeri Tapi ga masuk UFC Engga Dia sekarang lebih fokus ke BTS Iya Luar negeri Luar negeri Luar negeri Dia teknisi samsung Luar negeri Tapi kamu udah follow Udah follow aku lupa Pokoknya ada Nah Selama kamu jadi ringer Ada ga yang modus-modusin kamu nih Atlet-atletnya Ya pasti ada sih Yang nge DM DM ya kan Dan pas aku buka lagi DM nya Ternyata dia salah satu fighter Factor lagi Factor lagi gitu Ya udah biasa semua one threat Anjil gitu Oh kamu Kamu yang tadi ronde dua ya gitu kan? Emang beda-beda Ronde satu, ronde dua, ronde tiga beda kan? Gak Gak sih Dia paling ga bahas terperincipan Cuma kayak ngajak kenalan doang Lebih deket Ya boleh silahkan kan Ya boleh Ya boleh Bisa aja Yang namanya laki-laki gitu Ya mungkin kamu juga mau kali di fighter Biar bisa deketin Angel Iiiih Ada kategori sumo ga? Ada, ada, ada Kan MMA mixed martial art Ya bener-bener, sumo boleh ya Sumo boleh Kan MMA mixed martial art Ya Bener-bener, bener-bener juga boleh Doktor ya Boleh Saya akan jadi aklit sumo Oke Aku nanti yang kasih kamu mendali ya Wih Sama satu kecupan Eh Tapi kalo kamu ngasih mendali aku aku takut ngikut Kan ada tuh yang rame videonya Ngikut gimana ketarik gitu ya Ngikut ini, ngikut ga sengaja Ngikut ini, ngikut ga sengaja Ngikut ini Kan ada tuh Takut aja Ada sih jaman dulu kala Terus kamu tuh keluar dari Apa maksudnya lulus dari popular kapan? Tahun berapa? Tahun kemarin Ini pas satu tahun Oh baru satu tahun? Pas banget Berarti kenalan C Kenalan Gege 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 Tiga season tuh ada Satu tahun ada tiga season Tiga kali Oh iya Oh ada tiga season Eh tiga season Kalo aku di season yang kedua Di 2002 Dan itu pun yang Ininya banyak banget Ya banyak Jadi kalo jadi Oh mau nanya ring girl lagi dong Kalo misalnya jadi ring girl Itu ada kayak audisinya lagi Ada Ada audisinya Kita kayak disuruh bawa papan Terus catwalk Dengan berbagai gaya Dan pose yang kalian bisa Hmm Harus genit sih Centil Kita harus percaya diri Wah apalagi yang nonton kan cowok-cowok Wuh Iya fighter-fighter Castingnya ketuk apa nih? Tidak Nggak lo mau ngecek Lo mau ngecek Lo mau ngecek The pacer aja super pacer Hehehe Kan harus genit katanya tadi Kebiasaan kan Genitnya genit jalan Oh genit jalan Oh genit jalan Oh genit jalan Grendon Grendon Haduh Ada ribadnya udah banyak di profesi udah beberapa gitu Sebetulnya yang paling kamu Suka apa sih? Angel One Pride Karena aku sendiri suka ngeliat orang bertarung Eh? Orang dipuker juga? Eh? Suka Oh darah-dara gitu? Suka Agak Serem kali ya Gak usah nyambung ke BDSM ya Gue tau otak lo kesitu Hahaha Kalo di borgo-borgo Suka ga ya? Suka ga ya? Kamu suka? Kalo suka ya? Wih Penasaran ya? Hehehe Borgo-nya pake bulu kok Jangan jalan Langsung copot itu Itu nih Angel One Pride Kenapa paling suka itu? Eh iya tadi orang lain Nah kalo tadi kan profesi Iya Kalo cowok kamu suka yang Tipe cowok Tipe cowok Tipe cowok yang aku suka itu ya pengertian sih Yang kita itu bisa jalanin hubungan Yang bisa cari jalan keluar Karena setiap suatu hubungan itu kan selalu ada namanya masalah ya Betul Kalo cebol pengertian gimana? Hehehe Segini nih Tingginya segini nih Pengertian banget ya Pengertian banget Pengertian banget Mau apa juga dikasih Iya Kalo ketendang Ya sayang maaf Ya gapapa gitu Serem banget ya Jadi gimana? Selain pengertian yang spesifik dong Apa fisiknya kah? Fisiknya dulu Fisiknya dulu Fisiknya pertama harus tinggi Jadi dan Eh tinggi kamu berapa? 165 lah Empat Jadinya Terus Apa? Habis tinggi? Terus bahunya lebar jadi enak kalo dipeluk Ini bau semua loh Percaya ga tangan gua cuma si ini Enak Ini bau nih Ini bau nih ngambil sini Selang bau Sini Bahu doang apa yang lain juga Soalnya saya lebar semua nih Aduh ya Allah Terus Bahunya lebar Apa lagi yang lebar? Apa lagi? Hati Hatinya lebar Luas Iya Tadi ya pengertian Nah Tapi kalo ini misalkan kayak Orang oriental kah? Bule kah? Orang Indonesia Melayu kah? Afrika Afrika kah? Atau Sunda kah? Aku sih ga harus kayak Orang apa Orang apanya sih Yang penting Satu itu aja tadi Yang pertama Pengertian Yang penting Jadi apapun rasnya ga apa Apapun rasnya ga apa Keren Planet Namek juga ga apa Yang ada Jopikolo gitu Gak apa sih keren Keren tau sih Ya kan Atau orang hutan Itu bukan manusia Orang Ngering kalo gitu Nih Misalkan nih Kamu disuruh milih Kalo ada tiga pria Sule Aril Kenapa ketawa Kenapa ketawa lebih Eh Bukan Eh ini Sule nonton loh Bener Anaknya juga nonton Eh Sule nonton Sule nonton Bukan Ini perbandingannya agak aneh Masalahnya Lanjutin dulu Sule, Aril Apa Surya Insomnia Nah lo Kamu milih mana dari ketiga Aku sih dari ketiga ini Yang pernah ketemu sih Baru Sule Tapi kalo aku liat Dari seluruh social media Itu adalah Aril Oh Boril Ah Boril Ah Boril kan Tapi kan umurnya jauh sama kamu Ah Boril 4 saat Ah Boril 4 2 Aku memang tipikalnya Lebih suka cowok yang lebih dewasa Oh iya? Aku 60 lo Pantes udah ga kuat nanya Kek, Kek, Kek Oh gitu Ya ampun Kesian Iya iya Kamu ketua dari mana-nya? Hah? Tua dari mana-nya? Tua dari ketiga Hahaha Saya, saya takut salah Iya 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 Katanya kamu Tau banget Titik lemah pria Emang dimana sih? Titik lemah pria Dimana sih kira-kira Aku tau ya kira-kira Kesini Itu sih kaya Nangis kesurupan gua Iya 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 Sembuh langsung nih Oh di tepi Itu lemah kan? Iya 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 Titik lemah pria Ada sih pria Yang kita tahulah Iya Garang-garangnya kalo disentil pasti nangis 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 Cuman kan ga mungkin Disentil nangis berarti punya mata dong? Punya Hah? Gimana gimana gimana? Disentil nangis berarti punya mata Oh iya betul Punya Ya kan nangis Oh iya iya Dari mana lagi keluar airnya? Oh iya iya Ada ga perlu mata Ada sih Mau liat ga? Boleh cemang Maksudnya mulut ngeces kan? Ngeces Oke kita anusin dulu Dalam hubungan Dalam hubungan Dalam hubungan Menurut kamu Seks itu penting ga? Dalam hubungan Seksi Seks Oh seks Penting Penting ga ya? Menurut kamu Penting Penting sih kalo aku takut Penting Masa ngobrol doang Iya Kan mencatur doang Nah kalo gitu Setelah itu Foreplay nge Penting ga buat kamu Bidijinya nih ya Bidijinya ga halus gitu Malah lebih hancur ya? Iya ga halus juga Ga halus juga Kalo menurut kamu Kamu yang tipikal gas langsung apa? Pake foreplay dulu Apa? Urut-urutan Tergantung mood sih Oh tergantung mood Oh pengen di mood Hah? Engga Moodie Sorry 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 Agak kurang denger Oh iya pantes ini Kayaknya lubangnya udah gede padahal ya Engga itu emang buat masuk sendiri Dari sini nih bawah nih Masa kira doang ukurannya udah Oh gitu Jadi tergantung mood ya? Ya Tergantung pasangan Oh iya iya Oh kamu udah punya pacar belum sih? Saat ini belum mungkin Kamu mau daftar Oh boleh Daftaran gimana ya? Daftarannya nanti Di bawah ini ya? Oh di bawah ini Oh iya Pake CV Engga Kayak dari kubusir jaman dulu Waktu ramal Oh ketik rek Ketik rek ramal disini ada disini Nanti muncul Eh kamu kayaknya kalo di Apa? Balik lagi ke pengalaman dulu Kayaknya pernah terjadi hal-hal yang lucu Atau memalukan gak sih Selama jadi ringga Gue penasaran jadi ringga Keren soalnya Pernah kepleset Pernah lucu dan memalukan Gak Gak pernah kepleset Paling kayak keselio aja Gitu Iya keselio Abis itu langsung roll depan biar gak Tauan Guling gitu Iya Gak kan keselio bukan jatoh Keselio bukan jatoh Gitu Oh tapi gak ada berarti Gak ada hal yang memalukan ya Selama kamu berkarirnya Selama jadi model deh Selama jadi model Pernah ada pengalaman lucu sih Pengalaman Atau gak dibayar Mungkin sekarang Tauan Awas ya Mungkin kalo belum pernah Mungkin kalo belum pernah Emang gitu Bisa nya gimana Lu kok gak masuk Nah itu jadi lucu tuh Bisa cerita orang-orang Emang bridging gue kesitu sebetulnya Bisa cerita orang orang kan enak tapi ga pernah ya? selama ini dibayar ya? iya, ada sih ada juga yang ga dibayar contohnya kayak jadi FTV model FTV juga pernah ada FTV pernah ga dibayar? kok bisa? bentar, kita ini enak film semua loh FTV kita bayar ya kita bayar loh kalo FTV ada pokoknya ada bajingan itu orang sampe agensinya bilang minta maaf aku cuekin aja wakil itu si penipuan kayaknya beneran kan kamu suka anime Jepang Exactly menonton 18G2 Kalo Blackpain kan gen sekarang Wah, Big Bang mah? Big Bang yaa Oh gitu? Gua baru tau ada gen-gennya Girls' Generation Ada Tiara ya, Wonder Girl Tiara, Tiara tuh, Borat Wonder Girl Sorani Gua di mobilnya sekarang udah begini-begini Gini coba gini Oh my god Oh my god Gitu Oh my god Oh gitu Jadi kamu sukanya gen 2 Gen 2 Tapi kan gen 2 ya kayak GDragon Sekarang udah ga tampil-tampil kan? Masih ada beberapa Suju juga Ada juga CNSB Suju Oh gitu Oh tapi kalo yang sekarang Blackpink kemarin ga nonton? Engga sih Mungkin ini masih coba Mengenal Blackpink lagi Karena ada juga temen yang suka Blackpink Jadi meracuni juga Coba dulu gitu BTS? BTS Ya paling suka denger lagu-lagunya asik-asik Asik-asik Tapi kan cowok-cowoknya cakep-cakep itu Tapi lebih setiha sama gen 2 Suju Berarti favorit gen 2? Super Junior Suju, siapa? Donghae Hmm Donghae Kok hmm Oh Donghae Hei dong heee Sarak heee Ada ini Gak, gue mau kelesetin Tapi Kpopers banyak banget di dunia ini Gak betul Aku tidak berani Baik-baik netizen Kpop itu Sangar-sangar loh Soalnya saya sangat terinspirasi sama Sindong Oh iya Kan dia Sindong tapi gitu-gitu Jogetnya parah-parah Stamina nya Eh eh Dan dia tuh sama kayak Lisa Blackpink gitu Yang dia sekali ngeliat dua kali ngeliat bisa Sabal Gitu yang dia bisa Yang gitu Bisa Jenius juga Jenius juga Bener gitu Nah Ini katanya ini ya Ini produser kita nih ya Tolong Bukan kita nih Karena suka Korea ada kabar kamu Oplas sampai habis ratusan juta Is that true? Kamu oplas emang ya? Ya sih emang Tidak terlihat? Ya karena lebih Kalau ngikutin Korea yang natural Oh jadi kamu ke Korea itu ya? Enggak ke Korea sih Oh enggak Disini aja Dimana tuh kalo boleh tau? Apanya? Enggak biar kita juga pengen Ada pokoknya di daerah Apa namanya? Pondok Indah Iya Gander ya sih Oh tau salah Kirain daerah Bekasi Maksudnya benar Pinjol kita gak cukup pak Pinjol? Iya Pinjol Pernah juga ketemu anggota Suju Kenapa? Pernah waktu itu aku lagi di Bali Kok kamu cerita-cerita sih? Enggak Kalau ketemu aku Apa? Apa? Saya OB-nya OB-nya Suju Dia anggota BKT48 BKT BKT Oh gitu Pernah ketemu Suju? Pernah waktu itu lagi di Bali Eh gimana? Itu secara sengaja atau gak sengaja? Aku kebetulan waktu itu lagi ada photoshoot di Bali Terus karena temen aku ada yang kasih info Bek itu Suju ada di Bali loh Dimana? Di hotel ini 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 Iya pak Nah kebetulan aku ada temen juga orang Bali Aku coba cari informasi Ternyata iya kata dia ada Bisa diminta tolong masuk ke dalam hotel Turun ke lobby foto Enggak Kita bisa minta tolong apa Kayak di pinggir pantainya itu kan ada tempat nongkrong Dan itu cuma khusus buat penghuni hotel Akhirnya kita minta izin masuk Dan aku liat dari kamera jauh itu beneran dia Semuanya gak sempet selfie? Enggak dia karena buru-buru Dan aku respect dong sama dia kan Menghormati dia lagi liburan Yaudah kita videoan aja Kayak say hi bye aja Hai bye gitu Siapa semuanya? Cuman anhuk doang Donghae-nya lagi di hotel Donghae-nya lagi ngabok Mungkin kayak orang baik-baik itu ya? Annyo tuh Annyo tuh Annyo tuh Apa namanya? Dancer main dancernya disini Main dancer Main dancer Sekarang titik terendah dalam hidup Nah ini Kita mulai sedi sedia nih Kalo bisa nangis biar rating bagus Guling-guling kalo bisa Kamu pernah gak merasa titik terendah dalam hidup? Ya selain papa bangkrut ya SMP ya Itu sih salah satu titik terendah sih Itu sih masih aku alamin sampe sekarang sih Apa bangkrutnya? Gak Gak maksudnya Ini udah mulai mau sedih Oh iya 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 Mau sedih nih waw Annyo tuh Gak jadi Boleh mukul kok dia Udah mau nyalakan Mau nyalakan Oke Ya itu pas ayahku baru meninggal 4 bulan yang lalu Dan aku gagal menikah setelah itu Itu titik terendah aku sih Kamu udah mau nikah gak? Iya Pas setelah juga papa Iya Jadi udah ditinggalkan dua lelaki sekaligus dalam hidup gitu Wah Tapi memang aku awalnya mengira Yang paling sakit itu adalah ditinggalin pasangan Tapi ternyata Yang paling sakit itu adalah ditinggalkan oleh cinta sejati Yaitu adalah ayah Itu paling sakit Cinta ayah emang tidak ada Cinta ayah tidak ada dua sih Oke Ternyata itu yang paling sakit Ya kalo bisa ngomong sama papa nih pengen ngomong apa nih? Yang belum kesampean Aduh Ngomong apa ya? Yah Mungkin Memang papa gak bisa dengar Cuman bisa rasa sih kalo anak itu sangat sayang dan cinta Cuman mau minta Bilang apa ya? Maaf kalo selama ini Anak Anak-anaknya masih bisa belum banggain Walaupun jujur aku tau ayahku Pasti bangga Bangga Bahkan dia cerita ke temen-temennya bangga Sama aku Aku sangat terharu pas aku denger cerita-cerita itu Nice Lu biasanya gak mau ngukapin langsung depan anaknya Iya laki-laki kan Laki-laki Tapi dijamin pasti ayah bangga Pasti dong Al-Fatihah Nah ke depannya Apa yang pengen kamu capai atau yang pengen kamu kerjain nih? Ke depannya aku coba pengen ini sih kak Coba pengen beberapa entertain kayak DJ gitu-gitu Oh DJ? Iya mau belajar DJ Udah mulai belajar-belajar atau baru? Baru kayak niat, lagi ngumpulin niat Iya Oh tapi DJ Cayo cepet kok naiknya Betul Iya kan? Banyak Dan pada bagus-bagus juga Kemarin juga kita kedatangan siapa? DJ siapa? Yang mana nih? Ada dua Yang mau.. Yang mau ke Eropa Oh Goodbye Anjir gua lupa namanya siapa Itu keren itu Kemarin? Itu centang di urur Zaby 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 lah Zaby lah Itu juga keren Sampai sempet residen di India dari sini Residen di India dan dia top 100 ya Masuk ke top 100 Masuk ke top 100 Perempuan Jadi kamu pasti bisa juga kalo emang DJ ini juga Yang terbaik Yang terbaik Yang terbaik Yang terbaik Terima kasih kakak-kakak Wuuuuh Serang Hei Ratihan ya Ratihan ya Ratihan sih udah masuk nih Masa ga masuk Ratihan Iya 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 Kamu kutu tisyo? Oh ga? Nggak sih Nggak jadi Udah nggak jadi ya Oke Terima kasih banget yang udah main disini Ya thank you juga kakak Thank you Thank you kakak Kakak Sindong Eh iya Kakak Sindong Kalo ini kakak apa? Apa aja GTS Apa aja boleh Sampai baju udah pink Iya dooooh Yes Sok korea Apa? Thank you banget Sampai kamar yang udah nonton Pokoknya tetep ikutin kita di video selanjutnya Kenapa Gi? Kamar laki? Kamar laki? Sekali masuk apapun bisa terjadi Ambuuuun Ambuun Ambuun Kamu sekunder dan nikmati saja Ya 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 Ya